Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan aku Asya Hanifa perwakilan dari Project Development disini aku mau ngejelasin tentang program kerja apa aja yang ada di HMPDF Kaunjani aku gak akan ngomong panjang lebar disini aku mau ngebantu kalian untuk gimana nanti kalian ngisi need assessment biar nanti kalian gak bingung ini tuh maksudnya pertanyaannya untuk program kerja yang mana gitu jadi kalian harus dengerin baik-baik pertama aku mau ngejelasin tentang pastra terlebih dahulu untuk program kerja kajian ini kita bakal ngebahas isu-isu internal atau eksternal tentang kesehatan atau kedokteran ataupun yang kemarin kita bahas adalah tentang UTB, ujian tahap bersama lalu nanti kalau misalnya kita udah tahu apa yang harus kita bahas terus nanti kita diskusiin, terus nanti kita cari-cari tahu tentang fakta-faktanya terus nanti informasinya diolah dan nanti akan disampaikan ke kalian semua lewat program kerja aksi pencerdasan nah aksi pencerdasan ini seperti yang kayak kemarin kalian terima dari anak-anak astrat jadi kalian bakal dijelasin tentang penyelesaiannya atau solusinya dan bagaimana sih si isu tersebut gitu lalu ada program kerja get it fast HMPD nah untuk program kerja ini tuh kalian bakal disajikan hot news-hot news yang sedang booming akhir-akhir ini jadi kalian gak akan ketinggalan jaman gak akan ketinggalan informasi nanti kita bakalan menyajikannya lewat Instagram lalu selanjutnya ada program kerja diskusi publik untuk dis-pub ini nanti kita kan misalnya ada isu kesehatan yang sedang happening akhir-akhir ini ya terus misalnya kayak kemarin kita ngebahas tentang mental health nah nanti kita bakal ngundang narasumber terus nanti kalian bisa diskusi bareng sama narasumber gitu terus ada SOK nah untuk SOK ini kalian bakal mendapatkan materi kastrat nah biasanya sasarannya itu untuk mahasiswa baru nah nanti kalian bakal dijelasin gimana sih cara bikin kajian gimana sih cara ngasih pencerdasan terus gimana sih cara ngomong sama stakeholder gitu kan kalian pasti sebelumnya ada yang belum tahu tapi bisa juga ada yang udah tahu jadi kalian bisa banget ikut ke acara SOK ini gitu terus acara selanjutnya adalah emergensi nah untuk emergensi ini kita akan mengkaji terus setelah dikaji kita akan minta pandangan ke setiap fraksi perwakilan fraksi nanti kita bakalan diskusi bareng-bareng terus kita akan memutuskan kira-kira isu apa yang akan kita bahas dan isu apa yang sekiranya kita akan cari untuk penyelesaiannya gitu terus selanjutnya ada PSDM nah untuk PSDM ini memiliki program perja minat bakat minat bakat seperti yang kalian udah tahu kemarin kita ngadain gimana caranya bikin kopi menghias kopi terus sebelum-sebelumnya juga kita ngadain lomba masak yang mendatangkan juri langsung dari Masterchef gimana gak keren kan nah terus sekarang untuk need assessment kalian bisa mencurahkan kegiatan apa aja yang kalian pengen ada di minat bakat tapi harus masuk akal dan usahakan kegiatan tersebut belum ada di divisi lanjut ada Kadiksu untuk Kadiksu ini nanti kita bakalan sharing tukar pikiran sama nambah wawasan terus kita juga bakal mempersiapkan kalian untuk menghadapi blok sistem kita bakalan kerjasama sama Depdik nanti Depdik bakal buat buku panduan untuk kita menjalani Kadiksu ini terus selanjutnya ada PPS PPS kalian udah tahu banget kan PPS karena kalian udah mengalami ini ini dilakukan setelah ospek universitas dan nanti kita bakal ngejahasi tentang struktural himpunan dan yang lainnya selanjutnya ada ospek jurusan kita lebih menjurus ke jurusan masing-masing KU-KU KG-KG gitu kalian ini udah paham banget ya lanjut untuk disnatalis kita mau merayakan ulang tahun dari HMPD nah disini kalian juga bisa mengusulkan kira-kira acara apa yang bisa dibawakan ketika disnatalis ini kayak kemarin kan kita tumpengan terus nyanyi-nyanyi barang gitu nah kalian disini bisa ngusulin sebenarnya lebih baik kegiatan apa sih untuk mengisi disnatalis ini lanjut ada podcast HMPD nah podcast HMPD ini menjadi wadah bagi mahasiswa PSK untuk mengembangkan kemampuan public speaking-nya nah temanya ini bisa disesuaikan oleh kalian jadi kalian bisa mengusulkan tema apa aja yang bakal dibawain di podcast gitu nah nanti yang bawain podcast juga gak hanya pengurus HMPD kalian semua bisa bawain podcast nanti kita bakalan buka recruitment-nya lanjut ada Departemen KAIKA KAIKA ini yang pertama ada foto pengurus HMPD ini emang udah cuma buat pengurus HMPD aja lanjut lomba foto discal ini udah berjalan tiap tahunnya jadi kita ngadain lomba foto discal nanti dilihat di like terbanyak atau nanti di scene terbanyak instastory itu nanti kita bakalan pikirin lagi untuk teknisnya lanjut ada video after movie dan profile HMPD ini profile HMPD biasanya dimunculkan ketika awal ke pengurusan untuk video after movie itu biasanya setelah proker-proker atau nanti setelah akhir ke pengurusan lanjut ada corporate identity ini untuk pengurus juga untuk menyajikan PPT dan Word yang lebih indah untuk dipandang lanjut ada SOP KAIKA ini lanjut lagi aja ya media sosial untuk media sosial ini kita bakalan menyajikan seindah mungkin sebagus mungkin untuk media sosialnya nah nanti kalian juga disana bisa ngisi media sosial apa yang harus kita pakai apakah line instagram twitter youtube atau apa gitu kalian bisa pilih di need assessment nantinya terus kalian kalau misalnya ada saran atau usulan desain yang bagus atau apapun itu kalian bisa tulis aja di SI nya lanjut ini juga untuk pengurus bisa dibaca aja lanjut Departemen Luar Negeri oke untuk DEPLU ini ada pengenalan SOP pendelegisian IOMS jadi ini tuh nanti kalau misalnya kita mau LKMM atau mau SOD SOK gitu nanti kita bakalan dikasih SOP oleh DEPLU gimana caranya kita buat jadi delegasi gitu setelah itu pendelegisian nanti kalian bakal dibantu oleh DEPLU itu untuk membuat proposal dan nanti kalian bakal dibantu juga gimana caranya buat minta dana dan segala macemnya terus nanti kayak pemberangkatan terus nanti kalian disana gimana dan ketulangannya juga gimana lanjut Biro IOMS itu nanti kalian bakal ketemu sama akang teteh atau teman-teman kalian sendiri nanti mereka bakalan mempresentasikan menjelaskan acara yang mereka ikuti itu kayak gimana pengalamannya seperti apa terus ilmu-ilmunya tuh yang didapatkan apa aja nanti bakal sharing bareng kalian semua selanjutnya ada loba kedokteran sasarannya adalah anak-anak SMA untuk periode sebelumnya anak-anak SMA sekolah Bandung dan Jimahi untuk periode sekarang kita akan berusaha untuk mengajak anak-anak SMA sepulau Jawa dan Bali ini merupakan bentuk promosi FK Unjani dan sebagai wadah untuk siswa SMA agar memiliki pengalaman di bidang kedokteran nanti loba kedokterannya itu adalah kita memberikan soal-soal biologi dan beberapa soal kedokteran nanti kita bakal memilih satu sistem seperti misalnya sistem respirasi atau digestif atau sistem-sistem yang lainnya lanjut ada study banding ini untuk pengurusan MPD kita sharing mengenai organisasi dengan himpunan FK dari universitas lain lanjut school of SMKI kita memberikan bimbingan dan pelatihan untuk mahasiswa yang berminat menjadi calon pengurus SMKI oleh pengurus SMKI yang sebelumnya lanjut ada hubung ITTBS itu merupakan pengumpulan data ketua BEM atau himpunan dan ketua hubungan luar dari setiap fakultas kedokteran di universitas lain selanjutnya ada DEPSOS untuk DEPSOS ini punya program kerja yaitu bulan bakti untuk meningkatkan peran dari mahasiswa kedokteran untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan serta turut mensukseskan program kerja dari pemerintah disini kita bisa terjun langsung komunikasi langsung dengan masyarakat kita bisa cek kesehatannya terus kita bisa senang bareng-bareng dan yang lainnya lanjut WKR Cancer ini program kerja yang mewujudkan kepedulian mahasiswa terhadap penderita kanker dengan memberikan bantuan baik secara material atau non-material lanjut ada Tenda Tensi ini bentuk suatu pengaplikasian ilmu yang sudah diberikan di perkuliahan seperti pemberian edukasi kepada masyarakat pengukuran tekanan darah pemeriksaan gula darah dan yang lainnya lanjut ada vaksin hepatitis B ini biasanya untuk kakak-kakak kita yang akan melaksanakan kelas lanjut ada pelatihan psikososial dan training of trainer trauma healing pasca bencana program kerja ini merupakan program kerja baru Departemen Sosial yang bertujuan agar dapat meningkatkan soft skill mahasiswa kedokteran terhadap pemberian trauma healing kepada korban bencana alam dan agar siap sewaktu-waktu ada bencana alam lanjut bunbay plastik ini kita program kerja baru juga bertujuan untuk menggalakan gerakan membawa wadah minuman sendiri misalnya tumbler nanti kita untuk mengurangi sampah-sampah botol yang kita beli misalnya di kantin atau dimanapun itu selanjutnya adalah Depdik Depdik punya program kerja persiapan RMO dan IMO membantu memberikan fasilitas dalam mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan delegasi RMO dan IMO dalam menghadapi perlombaan tersebut mulai dari seleksi bimbingan hingga delegasi berangkat untuk mengikuti RMO dan IMO lalu training for OSOCA kita ngasih gambaran ke kalian semua gimana sih ujian OSOCA itu dari mulai karantina presentasi dan feedback dari penguji lanjut ada HMPD Pintar ini kita ngasih latihan soal OSPE untuk kalian semua kita ngasih gambaran dari soal-soal OSPE yang diterima oleh kita tahun kemarin atau tahun-tahun sebelumnya lanjut ada persiapan OSCE kayak kalian tahu kan biasanya kalau misalnya kalian bilang OSCE kita suka nasih satu hari full untuk kalian belajar di ruang tramet lalu ada rakuman anatomi ini ngebantu banget kalian untuk belajar agar kalian tidak dikeluarkan ketika prites anatomi lalu perlombaan FK memfasilitasi mahasiswa yang berminat untuk mengikuti perlombaan FK lanjut ada tim Kepo tim Kepo ini kita ngasih informasi buat kalian semua terkait beasiswa seminar pendidikan kompetisi dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan pendidikan informasinya bakal kita share melalui Instagram lain atau yang lainnya lalu ada anatomi fisiologi klub nah ini memfasilitasi pertemuan antara mahasiswa mahasiswa dengan dosen peminding untuk belajar lebih khusus di bidang anatomi dan fisiologi dalam pertemuan tersebut mahasiswa sharing mengenai materi dan latihan soal seputar anatomi dan fisiologi lanjut ada materi Kadiksu ini bekerja sama dengan PSDM sebagai acuan materi bagi mentor Kadiksu agar lebih terarah tentang pembelajaran yang harus diberikan kepada nanti anak-anaknya lalu ada e-book database dfd.kmb memberikan fasilitas berupa kumpulan-kumpulan e-book lalu sumdok nah untuk sumdok ini kita kerja sama bareng BM nanti kita bakalan ikut membantu mensukseskan acara sumdok dari KKK kita lanjut ada DUKM untuk DUKM ini yang pertama modul seperti yang udah kalian gunakan sekarang untuk modul kalian kalau misalnya ada saran atau kritikan kalian bisa sertakan juga untuk program kerja lain juga kalian kalau misalnya mau komen atau kritik juga bisa banget lanjut tutup textbook kalian kalau misalnya emang males untuk keluar rumah dan apalagi sekarang lagi ada covid kan kalian gak boleh keluar rumah sama sekali kalian bisa beli textbook di DUKM aja lanjut ada warung HMPD kalian kalau misalnya butuh apapun kalian bisa langsung DM aja di warung HMPD nanti pasti kita bakalan langsung bales DM kalian lanjut ada pin dan PDH ini untuk pengurus HMPD aja sih sebenarnya lanjut ada jazz alamater dan jazz lab kalau misalnya jazz lab kalian udah rusak udah kotor udah gak bisa dipakai lagi kalian bisa beli lagi di DUKM jazz alamater juga kalau misalnya kancingnya udah pada copot-copot kalian bisa langsung beli aja di DUKM HMPD punya ini untuk meningkatkan rasa cinta dan bangga karena MPD KMFK Unjani baik dari internal pengurus ataupun anggota dengan dibuatnya merchandise untuk seluruh anggota HMPD KMFK Unjani lanjut ada alat kesehatan kalian kalau misalnya mager juga beli-beli ke toko-toko itu kalian bisa langsung hubungin anak DUKM untuk beli alat kesehatan kalian juga bisa request alat kesehatan apa yang kalian butuhin nanti kita bakalan cari untuk kalian oke sekian dari project development disini aku mau ngingetin ke kalian semua buat ngisi net assessment dengan sangat sungguh-sungguh dan jujur kalau kalian bilang itu prokernya penting kalian bilang penting kalau misalnya gak penting kalian bilang gak penting kalau ada saran kritikan kalian tulis aja disitu jangan malu-malu disini kalian tidak disertakan identitas jadi kalian bisa bebas ngomong apa aja sesuka hati kalian kritik apa aja suka hati kalian kritik kalian akan sangat berguna bagi kami saran-saran kalian akan sangat bermanfaat bagi kami makasih banyak selamat menikmati selamat menikmati